Assalamualaikum, teman-teman, kemarin kita sudah menonton tutorial menggambar sederhana di aplikasi Medibank. Udah coba belum? Sekarang, yuk kita membuat storyboard. Langkah pertama, imajinasikan cerita yang mewakili perasaanmu. Kalau sudah, siapkan pensil dan secari kertas. Lalu, mulailah menggambar. Di sini, aku membuat storyboard. Storyboard itu adalah naskah yang disajikan dalam bentuk skepsa gambar secara berurutan, berguna untuk memudahkan pembuatan cerita. Ceritaku dimulai dari seorang gadis bernama Ayah. Sebelumnya, dia belum berjilbab. Tapi ketika dia melihat bahwa dia diterima di perguruan tinggi Uin Maulana Malik Ibrahim Alang, akhirnya dia memutuskan untuk berjilbab. Setelah itu, awalnya dia sempat ragu. Dan ternyata ketika dia coba, wah ternyata cocok juga pakai jilbab. Dia berjalan. Setelah berjalan di universitas, dia melihat, kok teman-teman udah pada punya teman ya? Di cerita berikutnya, dia mulai melihat lagi ke sana. Oh, ternyata emang semua pada punya teman. Dia, si Ayah ini sebagai seorang introvert, dia sedih. Dia bingung harus memulai pertemanannya dari mana. Kemudian, ketika dia pulang, ini ceritanya di PKPBA mungkin, itu kan mulai ada stand-stand Himalaya. Nah, di sana itu, dia melihat ada tulisan Himalaya, Himpunan Mahasiswa Lumajang Daya. Lalu dia tuh kayak, aduh, kayaknya aku harus sembunyi deh gitu. Yang pertama, dia tuh nggak suka kerumunan. Atau mungkin bisa aja dia pernah ada kenal siapa, atau kakak kelasnya di sini, atau yang dimana dia nggak terlalu suka. Mungkin menghindari pertemuan kali ya. Nah, sampai ada orang yang kenal si Ayah, lalu manggil, Hei! Dia tuh agak ragu ya, ke sana nggak ya, ke sana nggak ya. Akhirnya dengan canggung, dia tuh berjalan, mendekati stand itu. Diajak ngobrol, didekatin sama temen-temennya. Sampai kemudian, karena banyak proses yang dia lalui, 3 tahun berlalu, dengan yang nggak terasa gitu, jadi dia udah akrab nih sama temen-temennya. Dia lihat balon kan, temen-temen tuh bawa balon. Nah, dia tuh bingung, ini balon buat apa? Terus temen-temennya kan kumpul di sini. Ayo deh, coba kita, ini kita protesin lah. Dior, akhirnya dia meletus. Nah, di sini, kita juga bisa udah tambahin aja semua tulisan, kayak thank you for being so kind, atau apa tulisan-tulisan yang lain yang menurut kalian mungkin relate gitu ya, sama kehidupan terakhir, di akhir kepengurusan, diperperlukan dengan temen-temennya. Abis itu, bisa kalian tambahin juga tulisan yang lain, pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan kepada pembaca atau penonton. Kalau udah semua, storyboard ini sudah kegambar, nanti kita langsung lanjut ke pembuatan gambar digital yang kemarin sempet dibikin tutorial itu. Sekarang, kalian coba bikin sketsa kalian sendiri, lalu gambar, dan lanjut ke step berikutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.